Oke ladies and gentlemen, welcome to the island of God, Bali Pelukin pengembangan pariwisafa Bali itu, tadinya kan ada Fabul, teman-teman ada Nisabua, dan ada Bukutang Yang menjadi bergabung itu adalah biasanya mereka itu adalah pencuna Selama pandemi ini, karena memang tamunya tidak ada yang datang ke Bali Ya jadi serimpu sekarang, serimpu di rumah saja, ngempu cucu Apalagi yang kita bisa perbuat dalam kondisi ini kan tidak ada Jadi kebetulan juga dari segi umur sudah mendekat, sudah 70-an jadi tidak bisa beraktifitas yang lain Atau menciptakan pekerjaan yang lain sama sekali, ya udahlah Udah istirahat saja lah, menikmati masa 2-67 itu Haji kan senior guide di Fakdo ini kan, apa, Sweden, berapa nama ini kan? Baik, kalau kita bicara mengenai guiding, memang dia sudah mulainya dari tahun 1977 Saya masih ingat, tanggal 1 Januari 1977 saya mulai diterima di Fakdo Jadi, apa namanya, waktu itu Fakdo adalah salah satu agent yang terbesar Mungkin paling banyak tamunya pada saat itu, sehingga menjadikan, apa namanya, saya menikmati sekali pekerjaan itu Setiap hari kita guiding Sebelum nikah, ada sempat pengalaman di Nabi? Sebelum saya mulai sebagai guide di Fakdo Jadi, karena kebetulan saya, apa namanya, kuliahnya di Sastra Inggris Dulu semesta Inggris di Fakultas Sastra Unut Jadi, tentu saja kemana lagi kita pergi untuk ke pariwisata Jadi, pertama saya bergabung dengan Bali Hayat Nah, saya sempat lagi karyawan di Bali Hayat Di hotel nge berarti nge? Di hotel Itu tahun 1984 saya sudah Eh, tahun 1974 1974 Itu pertama pengalaman saya di pariwisata tahun 1974 Meskipun sambil kuliah sebenarnya sudah, apa namanya, melakukan aktivitas Karena kebetulan saya berada di 4 bulan Jadi, tamu-tamu sudah mulai datang Iya Kita tahu, kita tahu Aji Tamu ini kan rame di awal-awal tahun berapa nge? Dalam 70-an Aji kan dari 1974 Betul Jadi, itulah apa namanya, kalau kita flashback mengenai kedatangan tamu itu kan ya Jadi, semenjak dibukanya Bali Bus Hotel yang melalui tamu-tamu itu pada datang Kemudian Bali bisnisnya tahun 70-an ya? Bali bisnisnya tahun 1966 Oh? Dari 1966 Dari 1966 sudah Sebenarnya pemerintah Berarti itu Soekarno Kita sudah Apa namanya Menajukan Bali dengan pariwisatanya Sudah dibikin hotel Bali Beach Kemudian Bandara Diberai di Terlebar Menjadi Menjadi Bandara Internasional Itulah awal dari kebangkitan Pariwisata kita di Bali Jadi, tamu mulai masuk Dan kemudian Sekitar Tahun 70-an Nah, mulailah Berdata Berdata Tamu-tamu Apa namanya Dulu Kita kenal dengan hipis Ya, kelas renang itu Sehingga kan Sehingga kan Bali Dalam Dalam Apa namanya Blueprint Pengembangan pariwisata Bali itu Tadi ini kan Ada Sanur Yang berkembang Ada Nusa Dua Dan ada di Kudel Jadi Kudel Kudel sebenarnya Pertamanya Diperuntukkan Untuk Yang Low Budgeting Juris Kemudian Sanur Yang menengah Dan Bisa Dua Yang elite Itu Awalnya Selama Haji Baru-baru Jadi Dapet tamunya Tamu kelas-kelas apa aja Biasanya Yang banyak datang Di awal-awal Kebetulan pada saat Saya mulai dipado Itu Mulai dikembangkan Apa namanya Package door Dari Australia Jadi Tamu-tamu Australia Mulai berdatangan Banyak itu Ke Karena Ada Perhaps Paket 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 Pada awal-awal Saya mulai dipad Col fan investasi Tapi uing Ada Ada Dipadu Pada saat ini Ada Dari Ada Jepang Ada Aero Anjir Ada ada Amerika berada tapi pengalaman lagi yang paling ya berkesan selama agak angin ya kebetulan pada saat saya menjadi jahit memulai jahit itu masih muda belum menikah jadi masalah waktu itu sangat berluasa sekali jadi masih apa namanya yang masih bisa kenang itu adalah pengalaman menangani tamu-tamu Australia Australia jadi cantik-cantik ya kemudian juga ada diskotik di apa namanya di Balai Hayat ya menikmati masa muda jadi menikmati masa muda pada saat itu dengan teman-teman itu memang sesuatu yang inah dulu bahwa kita masih muda kalau dulu berapa lama biasanya tamu itu tinggal di kalau dulu tergantung dari tamu-teman ya jadi kalau Australia itu rata-rata satu minggu mereka tapi kalau Eropa ada yang perhari sampai dua minggu itu Eropa punya kalau Asia depan Wadawas itu yang paling enak di handle itu dari mana apa namanya kalau kita sebagai jahit itu jadi yang paling enak di handle sebenarnya adalah tamu Amerika atau tamu dan Eropa karena mereka tuh apa namanya betul-betul ingin mengetahui kultur kita jadi banyak pertanyaan mereka tanyakan hingga menjadikan dalam perjalanan kita itu juga bisa menikmati itu kamu Amerika kita menikmati 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 sesuatu biasanya apa saja yang saya tanya yang lebih spesifik mungkin pengalaman GD guide mereka menanyakan tentang kultur kultur yang seperti apa yang mereka inginkan sebenarnya mereka ekspektasikan dengan lebih banyak jadi kultur yang tentu sahaja Di benak mereka itu Sangat asing sekali Sebab apa namanya Culture kita di Bali itu adalah Bersumer atau Akarnya itu kan Agama Hindu jadinya Nah disini Kita sebagai seorang gaib itu Harus bisa Menjelaskan atau Menerangkan culture Tetapi bukan Menerangkan menitik beratkan Banyak tentang agama Kita tidak ingin Mengagamakan mereka Jadi Culture kita Akarnya itu adalah Dari agama Hindu Itulah yang kita Kemas culture kita Lebih banyak Kemudian kalau memungkinkan Kita juga memberi Perbandingan kepada Culture yang mereka miliki Jadi Jadi Umpamanya Dalam Ada culture Ada ajaran Hindu kita Ada yang namanya Trinity Di Di Dunia Barat Karena mereka Lebih banyak Memeluk agama Kristen Juga ada Persamanya Itu akan lebih menarik Kalau kita bisa Menjelaskan Dulu kita Mendapatkan Apa namanya Pelatihan Atau pendidikan Cross culture Perbandingan Perbandingan agama Ajaran Hindu Kalau dulu Seorang guide itu Memang sebelum Mereka Guide Mereka dapat Pendidikan Seperti Cross culture Itu juga Banyak Kira-kira Apa aja Pendidikan Yang perlu Disiapkan Jadi seorang Guide Kalau dulu Dibandingkan Dengan yang Haji Sebenarnya Kita Apa namanya Produk Guide Yang lama-lama Lebih Banyak Belajar Sendiri Atau tidak Atau tidak Kenapa Karena dulu Tidak ada Pendidikan Atau Sekolah Bramu Sapa Yang ada Sekolah Pari Sapa Juga Baru-baru Jadi kita Mengandalkan Apa namanya Kemampuan Berbahasa Kemampuan Berbahasa Kebetulan Saya Bari Sestra Inggris Jadi Tidak Banyak Masalah Yang kita Adapi Dan kita Bisa Berkomunik Selesai Dengan Tinggal Kita baca-baca Apa namanya Baik dari Brosur Atau Buku-buku Yang berkenaan Dengan Dengan Bali Seperti Dia Di Elemen Bali Oleh Sokwarodia Kemudian Apa namanya Di Skolor Dan Skolor Yang Dikarang Oleh Siapa namanya Itu Dia tinggal Di 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 Jimbarang Jadi Jadi Banyak Banyak Represi Perannya Itu Ya Itu Yang kita Pelajar Kemudian Itulah Aji Bisa dibilang Sebagai Gait Generasi Pertama Ya Kalau di Bukan Yang pertama Ada Mungkin Generasi Ke Dua Atau Ketiga Tiga Masih ada Senior Oh Ya Kalau kita Bicara Senior Gait Itu Masih Ada Pertama Sekali Yang Menjadi Gait Dulu Itu Adalah Biasanya Mereka Itu Adalah Pensiunan Pensiunan Seperti Pak Nang Lecil Itu Senior Kita Nang Lecil Nang Lecil Pak Nyamanoko Namanya Nang Lecil Itu Itu Apa Namanya Setelah Menjabat Sebagai BPH Di Kabupaten Tabanan Sejenis Setingkat Bupati Itu Ya Kemudian Ada Ide Bagus Rato Ide Bagus Rato Beliau Adalah Profesor Di Fakultas Sastra Jurusan Purbakala Itu Senior Kita Itu Di Bagus Rato Berarti Kalau Yang bilang Gait-gait Dulu Itu Kelasnya Kelas Elit Mantan Dupati Dan Sekelas Profesor Yang Kelas-kelas Seperti Itu Yang Bisa Jadi Gait Dupati Itu Yang Bisa Mengesai Bahasa Inggris Satu Bahasa Yang Lain Itu Juga Atau Yang Senior Tua-tua Sekalilah Tentu Pada Saat Itu Yang Mendapat Pendidikan Di Jaman Belanda Berikutnya Generasi Kedua Baru Banyak Sekali Yang Belum Ada Lebih Senior Memang Jadi Mereka Itu Sukses Banyak Yang Memiliki Prevalogen Sampai Level Yang Yang Kedua Itu Banyak Berasal Dari Guru Mereka Sampai Meninggalkan Profesinya Sebagai Guru Padahal Itu BNS Ya Apa Namanya Tertarik Kepada Parisata Itu Banyak Kalau Kita Mau Sebutkan Itu Sangat Sukses Kali Generasi Kedua Mungkin Saya Lagi Katakan Generasi Ketiga Generasi Ketiga Sukses Jika Astung Karo Semuanya Jadi Yang Saya Perhatikan Bahwa Pekerjaan Gait Itu Mulia Dan Juga Membuka Wawasan Kita Karena Kita Berkau Dengan Setiap Harinya Hampir Kamu Yang Berbeda Beda Dan Banyak Kali Diantara Kita Yang Mempergenakan Atau Menjadikan Gait Itu Sebagai Sebuah Apa Namanya Jemakan Untuk Melayu Kepada Perfesi Yang Lain Namanya Senior Seat Banyak Yang Mendirikan Pre-college Contoh Hotel Dari Lompatannya Keseran Jadi Antanya Dari Dari Lain Pengetahuannya Nama Nanti Bisa Bawa Pre-college Adulasinya Nama Hotel Itu Dari Jajun Itu Kita Membuka Pikiran Kita Untuk Bisa Kemudian Kita Membukum Jaringan Jadi Enaknya Itu Jajun Itu Adalah Sebuah Profesi Yang Bisa Ditinggal Setiap Dan Bisa Kembali Setiap Lekat Saya Saya Sendiri Juga Merasakan Itu Saya Setelah Beberapa Tahun Sebagai Jajun Di Fakil Kemudian Saya Melihat Peluang Di Banyak Saya Ada Seko Barong Kemudian Tidak Bisa Pentas Setiap Hari Ada Tempatnya Juga Balai Banyar Ada Buronya Juga Jadi Saya Melihat Peluang Itu Saya Organis Kemudian Saya Apa Namanya Pasarkan Ke Travel Agent Dan Itu Cukup Hampir 24 Tahun Saya Menikuni Barong Barong Yang Di Batu Bulan Atau Yang Yang Pertama Barong Di Bandar Tegak Tegak Barong Tegak 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 Saya Apa Namanya Sedang Tegak Sampai 14 Sampai 14 Kemudian Saya Bersama Dengan Ipar Membantu Ipar Membikir Barong Dicilah Budaya Dengan Kecak Tegak Sekarang Tidak Tidak Ada Kamu Lagi Jadi Tidak Tidak Ada Tapi Kalau Yang Bilang Karena Haji Tegak Batu Bulan Ini Terkenal Dengan Dari Barong sebenarnya bukan saya yang mempopuliar dan duluan sudah ada jadi kalau kita berbicara basi bulan sebagai pusat barong itu sebenarnya sudah mulai dari sehingga Belanda masuk ke Bali sudah-sudah sudah memperkenalkan barong itu kepada tamu-tamu mereka yang datang ke Bali pada saat itu tahun 30-an ya tahun 30-an kalau pecah sebenarnya lebih diperkenalkan oleh pecah bono kalau kita bicara pecah dalam artian yang dipersilirkan untuk turis itu mulainya dari desa bono kemudian karena apa namanya dari segi jarak itu jarak tempuhnya itu bono itu jauh jadi aksesnya jauh sehingga mendekat-dekat pecah pun akhirnya dibagi bulan menyalahkan pecah dan akhirnya yang terkenal sekarang di Uluwatu terakhir nah itu memang akhirnya Uluwatu bagus sekali apa namanya pecahnya kombinasinya ya ya dari segi aminnya juga apa namanya bagi para travel agent untuk menjualnya itu sehingga menjadikan pecah-pecah yang ada di desa-desa lain itu menjadi sehingga hidup jadinya tapi kalau untuk pekerjaan di faktu sebetulnya datikan dari tahun 70-an itu berarti Haji Gai pertama juga di faktu ya bukan 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 ada ada luang dari dari kamera jadi orang faktu itu berdiri tahun 74 24 itu kan sebagainya karena teman-teman saya karena saya kebetulan di hayat 2 tahun yang enggak sehat jadi bulan dari saya sudah ada sampai sekarang ya sampai 2015 terakhir kemarin ya ya masih masih saya juga setelah tidak lagi menurut barong dan pesda saya juga apa namanya ikut guiding guiding juga jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi apa namanya guiding itu ada sebuah pekerjaan yang bisa ditinggal setiap saat dan bisa kembali setiap saat yaitu bagi ngeliat mengutin pandemi atau masa pandemi seperti sekarang Haji lihat gimana sih profesi gaya ini ke depan kira-kira ke depan sebenarnya gaya-gaya itu harus apa namanya mempersiapkan diri untuk bersaing sebenarnya dimana kecenderungan dari wisatawan nanti gaya-gaya itu masih sedibutuhkan gaya-gaya itu ya tapi kecenderungan mereka itu karena informasi sudah meluas di Google gaya-gaya itu seolah-olah mereka itu tidak memerlukan informasi tamohan di sini lah nanti ke depannya itu gaya itu sebaiknya sebagai driver juga jadi mencari tamoh driver dan baik itu itu nantinya akan ke depannya setiap lebih apa namanya peneruan di sini segi inggris driver inggris driver atau apa pun trendnya seperti itu belakangan karena apa namanya perkembangan dari IC ini jadi mereka informasi sudah tidak jadi bukan berarti tidak ada diperlukan ada juga Memang kekuasaan kamu itu kalau memang ditudurkan langsung oleh seseorang itu memang lebih apa namanya Tapi betul-betul tantangannya adalah gaib sekarang itu harus profesional Informasinya harus cepat Kalau tidak dikalahkan Nanti dikalahkan dengan informasi di Google Apalagi kita nggak tahu lantas Nggak tahu tamunya tahu duluan dari Google informasi itu Nah untuk itu tantangannya berat sekali jadi be a professional guide jadinya Jadi itu yang dibutuhkan professional guide-nya Harus lebih update lagi dia Iya harus update Beda dengan yang dulu kira-kira Iya dulu bisa mungkin kita kelabui Ngarang dengan cerita terapang Sekarang kan nggak bisa mereka udah ada ini apa namanya HP ya Google itu mereka udah dapat informasi itu Jadi tantangannya ya itu Selain di Paktu aja sempat gini organisasi selain bareng sama Paktu ada mimpin organisasi atau apa ya Oh ya saya memang kebetulan dari mahasiswa Memang senang gerada geruduk lah Kumpul-kumpul istilahnya Jadi karena sebagai corang guide Jadi kita punya asosiasi namanya HPI HPI jadi saya dari tahun Tahun 84 sudah duduk dalam kekemudusan HPI Terus sebagai pengurus Tapi tidak sempat sebagai kedua Wakil kedua atau setidaknya dipengurus inti lah Apa namanya Seharus tersebut sampai Sampai terakhir ini 5 tahun yang lalu Tidak lagi sempat saya mengharungkan nama HPI Karena saya dengan teman-teman Membentuk sebuah klub sepak bola Namanya PS Pramun Sata Jadi kita rekrut Anak-anak muda yang berbakat Kemudian melalui organisasi dan juga donasi dari teman-teman Kita himpun mereka Menjadi sebuah klub Namanya PS Pramun Sata Kita daftarkan di Perseden Sebagai anggota Perseden Dan menjadi juara Perseden Itu tahun 96 Itu juara Perseden Jaya-jaya nya Perseden Pak ya Ya dulu Perseden Dalam artian Kompetisi lokal Waktu itu ramai sekali Waktu itu Jadi Masih ramai bukan seperti sekarang ini Sehingga Nama HPI itu Jadi dikenal di kalangan Penggemar Sepak bola lah Coba kita sampai juara Kalau Kalau Ajik Liat HPI ini sebenarnya kan Barometer sebagai Asosiasi Yang handle Tamu Misalnya kalau Orang-orang bilang itu Pramun wisata Atau gak itu adalah Frontliner Dan termasuk HPI Sebagai asosiasi Tapi Kalau Ajik Liat Peran pemerintah Dalam hal ini Seperti apa Di organisasi Ada perhatian Atau apa Semenjak Ajik dulu Ya itu dia Salah satu Tujuan kita Untuk Menghimpun diri Itu kan Sebenarnya Agar Apa namanya Profesi Guide itu Mendapat Perlindungan Dan juga Perhatian dari Pemerintah Jadi Meli Kandis Parda Itu Kita Bekerjasama Baik Kandis Parda Sehingga Apa Keluhan Dari Kawangan Anggota Pramun Sapa Adu Kita Sampaikan Terkadang Memang Banyak hal Yang bisa dilakukan Dengan Kerjasama Adu Tetapi Memang Terkadang Karena Hamatan Birokrasi Di Apa namanya Di pemerintah Itu Banyak hal Sebenarnya Yang kita Inginkan Itu Agar Pemerintah Dalam hal ini Kadis Parda Lakukan Itu Agak Lambat dikit Umpamanya Kita Inginkan Agar Profesi Gait Itu Adalah Mulia Sehingga Kami Tidak Apa namanya Direcoki Dengan Gait-gait Yang Impro Gait Liar Yang Tidak punya Lisen Tidak punya Lisen Sebab Kalau Kamu Nanti Komplein Mesti Dibilangin Gait Padahal Mereka Itu Bukan Sebagai Gait Yang Berlisen Nah Itu Kadang-kadang Kita Sangat Apa Namanya Apa Namanya Agak Kecewa Sering Itu Karena Lamatnya Penangan Itu Sebab Yang Bisa Menutupkan Itu Adalah Dari Pihak Pramuzat Dari Pihak Dari Sepandar Sepandar Sapa PP Nah Disini Sampai Sampai Waktu Kita Jadi Pengurus Itu Kita Menawarkan Diri Untuk Membiayai Membiayai Yang Memberikan Anulah Sumangan Agar Sampai Lebih Sering Durun Sebab Kalau Sampai Itu Birokrasinya Juga Kalau Tidak Ada SK Apa Itu Tidak Bergerak Nah Disana Kita Lihat Apa Namanya Tidak Sinkrun Kadang-kadang Kita Ingin Ngecepat Di Habis Pada Disana Hamatannya Birokrasinya Memang Seperti Itu Demikian Juga Dengan Apa Namanya Dalam Setiap Kali Kita Meningkatkan Gai V Sebab 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 Adalah Bagian Dari Tata Kretelogen Jadi Impunan Ini Tujuannya Adalah Itu Untuk Mensejahterakan Angga Para Sehingga Kita Kalau Kita Berjuang Sendiri Sendiri Tidak Akan Ada Yang Gubis Sehingga Kita Impun Diri Kemudian Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Bentuk Guidry Disini Memang Pemerintah Tidak Bisa Langsung Ikut Campur Kita Tahu Itu Tapi Kalau Dengan Cara Apa Bisa Sedikit Memaksa Itu Akan Lebih Memungkinkan Kita Untuk Meningkatkan Guidry Seperti Itu Kenalah Yang Sudah Biasa Sudah Dari Jadi Kita Sebagai Pekerjaan Identik Dengan Buruh Sebenarnya Kan Itu Kalau Tidak 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 Kemudian Kita Bekerja Pada Sebuah Perusahaan Travel Legend Kan Itu Jadinya Tentu Dalam Hal Ini Kesejahteraan Bentuknya Guidry Sebenarnya Jadi Dari Sudah Tidak Ada Lagi Yang Namanya Official Guide Artinya Guide Yang Sebagai Karyawan Sebuah Saham Semuanya Yang Disebut Dengan Freelance Sebenarnya Jadi Dulu Memang Ada Ketentuan Dari Pemerintah Yang Menurutkan Bahwa Kalau Ijin Itu Kan Ditu Wartawan Harus Ada Menurut Gaitnya Itu Yang Dikati Bagaian Daripada Perusahaan Setelah Tahun Berapa Sudah Nggak ada Lagi Namanya Gaitan 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 Mengharap Mengharapkan Apa Namanya Kekuatan Dari Pemerintah Sering Sekali Agak Kurang Responsif Itu Kenalah Yang Paling Utama Biasa Selama Guiding Ini Culture Yang Bisa Kita Ambil Oh Banyak Sebenarnya Jadi Karena Apa Namanya Setiap hari Kita Bertemu Dengan Tamu Orang Baru Jadinya Banyak Banyak Hal Yang Bisa Kita Petit Sebenarnya Jadi Kalau Aji Lihat Itu Bagusnya Orang Barat Itu Atau Tamu Itu Di Usia Yang Tua Itu Jadi Mereka Tidak Merasa Tua Jadi Apa Namanya Semangat Itu Harus Di Lihat Aja Orang Orang Barat Di Umur 70 80 Itu Masih Masih Beraktifitas Jadi Saya Apa Namanya Dulu Juga Pernah Terjun Dalam Sebuah Partai Politik Jadi Sekarang Dengan Yang Pansiun Ini Hal Yang Banyak Kita Petit Semangat Yang Diberikan Oleh Tamu Duk Ketika Kita Dua Aju Harus Tidak Kehilangan Semangat Lalu Kita Katakan Bapaknya Dulu Waktu Kita Dating Menghendal Tamu Yang Dua Kalau Kita Bilang Kita Tanya Tanya Yang Tanya Tanya Gak Boleh Itu itu kita usahakan tidak menjadi beban. Itu yang bisa saya petik dari pengalaman bergaul dengan tamu-tamu itu. Jadi pesan kita kepada adik-adik yang sekarang melanjutkan profesi gaya di dunia, jadi harus selalu mengupgrade diri karena perkembangan teknologi sekarang itu sehingga informasi yang kita sampaikan itu tidak bertentangan atau bisa mana perlu lebih bagus daripada informasi yang dibuat di Youtube itu. Jadi padilah kajian profesional. Sebab bagaimanapun juga, jangan juga kita sebagai guide itu kehilangan jati diri sebagai orang Bali. Makanya saya sangat setuju juga tetap mempergunakan pakaian adat Bali. Itu adalah sebuah identitas diri kita sebagai orang Bali di mana kalau kita flashback dulu waktu perkembangan pariwisata di Bali itu pernah yuk A.V pada waktu itu menjadi dirjen pariwisata itu memberikan julukan kepada guide dari pramu wisata itu sebelum menjadi pramu wisata disebut duta wisata. Duta wisata pengertiannya sangat luas sekali di mana pada diri seorang guide itu tercermin budaya Indonesia, budaya Bali, dan orang Indonesia. selamat menikmati